Adik Nagita Slavina, Caca Tengger mengungkapkan suka dukanya memiliki keponakan populer, Rayanza Malik Amat alias Cipung. Meski bangga, Caca ternyata juga kebingungan. Apalagi saat Caca bersama Cipung, banyak fans yang mengeruhkunginya untuk foto bareng. Menurut Caca, ia tak punya hak untuk melarang atau mengiyakan permintaan tersebut. Sebagai tante, Caca memang dikenal dekat dengan anak-anak Nagita. Kerap menarik perhatian, seperti apa kemistri Caca dengan keponakannya? Pantengin terus video ini ya. Eits, jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Gak cuma Cipung, Caca juga dekat dengan anak pertama Raffi dan Nagita, Rafatar Malik Amat. Sakit dekatnya, pemilik nama lengkap asli Mega Marsha Tengger ini menganggap Rafatar layaknya anak sendiri. Caca pun mengisyaratkan kalau Rafatar memanggilnya dengan sebutan bunda. Ia juga mengaku banyak belajar dari keponakannya ini. Keluarga Nagita dan Rafi memang sering mengajak Caca untuk liburan bareng. Caca seolah menjadi ibu kedua yang senantiasa sigap mengasuh Rafatar. Ditambah lagi, kala itu Caca masih belum memiliki buah hati. Adik Iva Raffi Amat ini secara tidak langsung belajar menjadi ibu lewat Rafatar. Rafatar juga terlihat nyaman berada dalam gendongan sang tante. Caca sempat membagikan potret liburannya dengan Rafatar di dekat menara Eiffel Paris. Melalui potret itu, Caca curhat panjang lebar mengenai peran tante. Ia mengaku bisa latihan mengurus anak selama momong Rafatar. Namun, ia juga menyadari kalau sang keponakan bukan miliknya. Sehingga Rafi dan Nagita lebih tahu soal keponakannya. Kecintaan Caca kepada anak-anak Nagita memang sangatlah dalam. Putri musisi Gideon Tenker ini bahkan belak-belakan menyebut Rafatar dan Cipung sebagai anak sendiri. Hal tersebut terlihat ketika Caca membuang foto Cipung, Rafatar, serta kedua buah hatinya Ansara dan Aruni. Ia kemudian menuliskan caption yang memanggil keempat bocah itu dengan sebutan anak-anakku. Baktan teidaman, Caca tentu ikut merayakan ulang tahun Cipung yang pertama. Meskipun hanya pesta sederhana, namun perayaan hari lahir Cipung berlangsung meriah dan bahagia. Sambil mengendong putrinya, Caca memamerkan senyum bahagia di momen foto bersama. Sejak bayi, Cipung sudah memiliki banyak penggemar. Salah satunya adalah Caca. Psikolog klinis berusia 34 tahun ini mengaku ikut ter Cipung-Cipung dengan keimutan sang keponakan. Gak heran kalau Caca beberapa kali mengunggah potret imun Cipung di Instagram. Video Cipung dikejar mama sempat viral di TikTok. Hal ini juga menjadi konsem Caca selaku tante. Ia menyesalkan sikap ibu-ibu yang mengejar keponakannya demi foto bareng. Sebagai psikologi, Caca berbicara soal batasan jika berinteraksi dengan Cipung. Ia menghimbau netizen untuk meminta ejen terlebih dahulu ke Rafi dan Nagita. Itulah sederet kemistri manis Caca bersama Rafatar dan Rayanza, bukti sosok tante idaman. Kemistri manani yang paling membuatmu bahagia sekaligus iri. Buat kamu yang penasaran dengan update terbaru dari Caca Tengker, Nagita Slavina, dan keluarganya, yuk pantengin terus waw keren.com. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita. Terima kasih telah menonton!